kaum muslim itu tergantung dengan syarat yang mereka sepakati tetapi kalau ada unsur kezaliman, hangus itu syarat karena tidak ada kezaliman di dalam islam bagaimana dana yang kita setor bisa jadi hangus kalau dia dicabut ke anggota, kembalikan dananya itu uang dia, itu hak dia, zalim di dalam islam haram memakan harta manusia dengan cara yang batil sekarang orang mengumpulkan uang, kemudian kita tahan karena suatu kesepakatan dia keluar uangnya tidak kita kembalikan nah siapa yang mengajarkan seperti ini? ini uang-uang siapa? kalau anggotanya kita cabut, kembalikan uang anda sudah tidak menjadi anggota kami afwan, ini biaya yang selama ini antung kumpulkan selesai, ini baru benar kalau kesepakatan kita tadi kalau antung tidak membayar selama jumlah tertentu kita akan stop dari anggota disepakati, ini tidak berdosa syarat ini boleh di dalam islam tapi dana yang disetorkan tadi harus dikembalikan karena itu uangnya dia kecuali dana tersebut sudah dipakai bersama bisa difahami? maka misalnya kalau ada sisa, ya sisanya dikembalikan antung sudah memakai dana itu segini dengan keperluan antung kami sudah catat dengan keperluan ini, biaya ini lain sebagainya ada catatan sisa dari uang yang dulu antung bayarkan segini dan itu yang kami kembalikan dan afwan karena persyaratan antung telah langgar kami keluarkan dari keanggotaan tidak masalah karena itu sudah kita sepakati bersama tapi yang anda catatkan adalah uangnya karena kita memegang uang orang dengan cara yang tidak benar itu termasuk dari bagian dalam bahasa agama kita aklu amwal nasbil batil memakan harta manusia dengan cara yang batil menahan untuk apa kita tahan uang orang? padahal itu haknya bukan hak kita wallahu alam bisah